Oke guys, kita langsung aja liat interview Aura Fire setelah menang melawan Dewa United 2-0 Langsung aja kita liat guys Wow, setelah dari lag yang pertama harus kalah dari Dewa United Esports 2-1 kali ini balas dendam Berhasil gak kabuki, balas dendamnya 2-0 lagi Balas dendam lagnya pertama Berhasil gak balas dendamnya? Berhasil, gue karena menang Karena menang, tapi ada kesulitan gak sih perbandingan dengan ketemu Dewa di lag pertama? Kesulitannya mungkin karena kita udah lama gak MPL kan Kan itu match pertama, jadi mungkin masih terbiasalah Terus sekarang udah Udah terbiasa Wow, jadi penyesuaian yang pertama kali ini udah benar-benar langsung ditumbangkan Dewa United Esports Dan ada yang baru disini Samut, samut Gimana rasanya bermain di stage MPL lagi, tapi dengan tim yang berbeda? Agak aneh ya jadi merah ya Biasanya? Gak boleh sebut Gak boleh sebut, kadang merah Gimana tuh selain rasa aneh dengan warna merah, tapi secara game kamu beradaptasinya dengan tim yang baru itu seperti apa? Lumayan susah sih penyesuaian segala macam, apalagi juga kan masuknya di pertengahan ya Ya kan gak yang latihan lama banget sebelum off season, jadi ya lumayan ya berdebar-debar lah ya Berdebar-debar, tapi itu yang naikin adrenalin ya? Betul Tapi anyway, gimana rasanya ngalahin mantan tim? Karena waktu di MDL kamu pernah di Dewa United, sekarang ketemu lagi di MPL dan ngalahin Dewa United Kamu lihat ada perbedaan Dewa United yang sekarang dan dulu ketika kamu masih di sana? Ada lah, dulu kan gak ada MPL, sekarang udah ada kan? Ya ya ya, jadi permainannya lebih upgrade ya berarti mereka gitu kan? Tuh Oke, dan ada juga Aran 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 Anyway kenapa kalian makin mundur ke belakang? Maju dong nih game, memenang dong masa makin mundur ke belakang? Aran, Prince Aran Prince Aran Tuh pada teriak Prince Aran Prince Aran gimana hari ini kayaknya Monica ngeliat permainan kamu Kali ini mainnya tuh lebih ke team fight Ini kenapa? Karena nerima nasihat dari Fai kah? Apa ya? Emang udah nyiapin buat besok sih buat lawan RRQ Jadi udah nyiapin ya? Jadi ketemu RRQ nanti hari Sabtu udah siap banget? Udah siap banget, aku penasaran sama si Pisang Oh 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 Ditantang dong Ditatang Coba Prince Aran Pisang, tunggu gue besok di ALANXP Oh, kita akan lihat pertemuan mereka berdua nanti, tapi fan, 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 MVP di game yang pertama tadi, ini kamu hari ini mainnya, biasanya kan sebelum-sebelumnya tuh tank jungler, hari ini kamu mainnya assassin jungler, ini ada apa? Lagi pengen aja sih, lagi pengen aja, tapi kamu nyaman-nyaman yang mana? Nyaman semuanya? Bagus lah. Nyaman semuanya? Nyaman semuanya, emang gitu ya kalau pemenang tuh nyaman dengan semuanya. Tapi... Oh, PR wajibnya nyaman lah. Gimana? Rasanya? Kok ketawa? Gimana? Langsung ketawa mentang-mentang champion ya, victory di match kali ini. Gimana rasanya ketemu Dewa lagi? Rasanya kemarin kan abis kalah, sekarang semangat banget pengen menangin lawan Dewa. Semangatnya gimana tuh? Semangat banget lah. Banget? Banget banget. Bisa semangatin Aurofams biar semangatin kamu nggak? Karena kan kamu lagi semangat nih. Oh ya. Aurofams tetap dukung kita terus ya di match-match lanjut ya. Bob! Dan langsung saja kita akan melihat siapa player of the match kali ini. Kira-kira siapa player of the match Aurofams? Player of the match. Sekali ini adalah… Baaaant! Evans! Baaaant! MVC di game yang pertama dan ternyata player of the match. Fah, gimana? Rasanya jadi player of the match. Apakah ini membuktikan bahwa kamu lebih nyaman, lebih kuat pake, pake Assassin Jungler? Sama aja sih Sama aja? Iya sama aja Yang penting player of the match ya? Gak juga Yang penting menang Yang penting menang Dan sekali lagi Congratulation Untuk Aura Fire Dan untuk mengetahui Bagaimana Kemenangan Dari Aura Fire Terhadap Dewa United Kita akan tanya-tanya lebih Oke guys Segitu aja interview Aura Fire Setelah menang 2-0 Atas Dewa United Jadi ibaratnya bales dendam Yang kisah Dilek pertama kalah Lek kedua Terhasil menang Dengan kehadiran Samohatnya Memberikan warna lagi Untuk Aura Fire Dan untuk Prince Arans Ngasih Saiwar Ke RRQ Terutama RRQ Banana Dia pengen ngelawan Di EXP lainnya Sampai disini dulu guys Jangan lupa dibantu Tekan tombol like Comment Share Dan subscribe See you guys Terima kasih telah menang